Man, itu mobil yang benar. Baru keluar apartemen, ada mobil. Keren banget di sini juga. What's up, Best School of Fans? Balik menunggu Kipadila. Kita kembali lagi ke Random Vlog. Sekarang ini masih jam 11 siang di Seattle. Dan gue lagi mau drop ini dulu nih. Dia mau berangkat kerja. Jadi kita drop dulu. So, Beb, semangat kerjanya ya hari ini ya. Hehehe. Abis itu kalau kita mau jalan-jalan di Downtown Seattle, baru ntar seorain kita akan nonton Seattle Storm lawan Washington Mystic. Jadi, follow along my journey today untuk Random Vlog. Mungkin kalian akan suka. Jadi, sampai jumpa lagi. Ini adalah Downtown Seattle. Hari ini cerah banget sih cuacanya. Dan juga nggak terlalu dingin. Sekitar 25 derajat. Jadi harus dinikmatin nih. Soalnya ini udah bulan terakhir Seattle. Akan ada matahari sebelum kita masuk ke musim hujan dan juga musim dingin. So, ini great time banget sih untuk enjoy. Apalagi gue udah tinggal seminggu lagi disini ya. Sebelum balik ke Indonesia. Tadi kita udah drop Ciselin untuk kerja hari ini. Dan sebelum gue mau mulai hari gue. Yang hari ini kita akan kerja untuk meliput WNBA. Dan kita akan sampai malam ya. Walaupun sampai jam 10 malam nanti jelas pertama adalah harus kopi dulu nih. Kita ada di Anchorhead Coffee. Ini tempatnya keren juga sih. Wow, very nice place. Ini gue dapetin informasinya tadi dari Yalp. Gue masukin top 10 iced coffee. Yang keluar nomor satu ini. Jadi gue penasaran rasanya soal langsung aja. Kita langsung masuk ke dalam dan cobain kopinya. Pengalaman pertama disini dan dikasih ordernya salah. Karena gue biasanya pesennya ice vanilla latte dengan oatmeal. Mereka kasih gue yang panas. Tapi it's okay. We're gonna try. Smell really good though. Oh my god. Dan ini keren juga sih cupsnya ya. Ada brandingannya mereka. Oh my god. Oh ya, this is pretty good man. Vanillanya berasa dan juga kopinya. Wow, taste of the coffee. It's really good. Wow, I like it a lot man. Sangat recommended sih. Ini Anchorhead coffee ini di downtown. And you can see the background. It's a very nice day. So I'm gonna enjoy my coffee dulu. Abis itu kita akan jalan-jalan ke toko sepatu Bait. Gue belum pernah ke Bait Seattle. Cuma mau pengen liat-liat aja sih. Kadang-kadang gue liat ada pemain WNBA-nya Washington Mystics kesana. Jadi gue penasaran aja sama tokonya. So, gue minum-minum dulu. And then after that kita jalan-jalan lagi guys. Abis ngopi yang enak tadi di Anchorhead coffee. Sekarang ini gue dari daerah Capitol Hill. Ini daerah yang lumayan hip. Ini anak muda banyak banget. Karena banyak bar di sini. Tapi sekarang ini kita mau cuci mata dikit lah. Ini di belakang gue ada di tokonya. Namanya Bait. Gue akan masuk ke dalam. Karena gue penasaran. Ini banyak barang high beast di dalam. So, kita liat-liat aja kira-kira koleksinya mereka. Ada apa aja. So, yuk let's go in. Mereka bagi warna bare brick gitu sih. Lalu juga ada action figures untuk NGA-nya. Dan ini kira-kira tokonya seperti ini. Dalemnya. Yah, ada racun lagi. Ini keren banget t-shirt Mitchell NS ya. Ada level-level belakangnya. Yah, terpaksa harus beli deh ini. Karena ini susah banget nyerinya. Ini keren banget. Aduh. Eh, salah masuk toko sini nih. Jadi bungkus deh. Dan ini ada Jersey Jordan juga. Mitchell NS. So, ini adalah bagiannya Mitchell NS. Pro bag. Di sini juga ada koleksi Space Jam. Marvin Tune Squad. It's really cool, man. Di sini juga ada barangnya Billioners Boys Club. Oh my God. Sendalnya asik banget ini. Gue suka banget. Dan, targetnya asik. Dan ini ada sindal. Astro Boy ini. Mahal ya. Collab. Terus big dog. Dan ini juga sendalnya asik banget. Heart and Mind. Oh, banyak banget sih. Racunnya sih di sini. Bahaya nih. Tahan untuk gerak. So, I got the White NBA Finals T-shirt dari Bait. Gak tahan. Itu keren banget sih menurut gue sih. Dan gue pertama kali liat sih baju itu dari Mitchell NS. So, itu kenapa gue langsung beli. Eh, ini ya tadi harganya 38 dolar t-shirtnya. Jadi sekarang kita mau makan dulu sebelum kita jalanin ke lapangan. Mau makan yang gratis aja. Gue punya kupon untuk makan Ian's Pizza. Jadi pizzanya ini gede banget. Eh, just gonna go there. And get a slice of pizza. Setelah hari kita akan langsung jalan ke Everett. Untuk nonton game-nya Storm. So, abis bayar 38 dolar. Kita cari makan gratis, guys. Kita udah di tempat pizzanya, guys. Gila. Ini pizzanya. Gue pesen yang ini. So good. This is so good. So, guys. This is the barbecue chicken pizza. And... Can't wait to get this. This is so good. Guys, sekarang ini gue udah ada di depannya Angel of the Winds Arena. Dimana tempatnya Seattle Storm akan bertanding nanti lawan Washington Mystics. Dan ini kalo gue liat di belakang gue. Udah ada beberapa fans nih kayaknya nungguin. Untuk liat pemainnya dateng. Mungkin minta foto ataupun juga minta tatangan. Wah, kayaknya gue boleh juga nih. Nunggu di sini sebentar. So, guys. Sebelum kita masuk ke lapangan. Siapa tahu kita bisa ketemu nih dengan beberapa pemainnya Seattle Storm. So, gue akan nongkrong lu tuh di situ. Mungkin 15 menitan sampai 20 menitan. Ini ada pemain yang Australia kayaknya. Sebelum kita lihat langur. So cool. Thank you. Good luck tonight. Can I take a selfie? Ya. Thank you. Super. Super dateng. Super dateng. Super dateng. Super dateng. Super dateng. Super dateng. Tadi bantuin salah satu orang yang Justice. Dapet tatangannya Super. Wah, lumayan banget nih. Dapet tatangannya Super. Gue belum punya ini. Tadi mau selfie sama Super juga gak sempet. Tapi it's okay. I got her autograph untuk orang yang Justice ini. Semoga seneng nih bisa dapat tatangannya Super. Ini kondisinya 90 menit sebelum pertandingan. Ini pemainnya Storm semua udah keluar nih pemanasan nih. Dan ada Super. Lagi stretching. Sekarang ini lagi perenggangan. Sedangkan pemainnya Mystic cuma beberapa doang nih yang ada di lapangan nih. Ini ada yang latihan dribble sendirian. Dan ini lumayan terkenal nih. Nomor 9 nih. Gue lupa. Terus lagi namanya siapa. Ini gue ke bait gara-gara dia. Kalau gak ada dia, gue gak lihat fotonya di bait nih. Jadi belanja gara-gara dia nih. Dia followersnya banyak sih. Gue lihat sih. Sekarang para bignya Storm lagi latihan lembak sama layup. Ini ada Brianna Stewart sekarang ini. Salah satu bintangnya Seattle Storm. Semoga dia 30 poin lagi. Yang main tuh gue bilang 30 poin. Dia beneran 30 poin. Dia 33 game kemarin. So ini adalah pemanasannya Storm. 90 menit sebelum pertandingan. Seperti biasa kita akan lihatin latihannya Brianna Stewart. Ini adalah pemanasannya dia. Gila dia lincah banget sih ya maksudnya. Jadi emang tinggi. Agile. Yang juga bisa nembak ya. Ini gue udah komentatorin nih. Kalau gue gak komentatorin soalnya. Kena copywriter musiknya ya. Ada musiknya Kendrick Lammer soalnya. Backgroundnya. Ini adalah temennya Chris Hipa. Yaitu Po Try and Waps. Yang selalu working together with Brianna Stewart. Look at that man. Jago banget sih. Gue nungguin Elena Deledon sih. Tapi Elena Deledon kayaknya gak main. Kayaknya gak keluar kayaknya dia. Jadi waduh kurang asik nih kalau gak ada dia nih. Kita lihat Brianna Stewart masih gampang banget guys. Ini asik banget ya. Kita bisa nonton pemanasannya. Pemain dal BNB juga. Jadi lu lihat tuh dah. Kagak miss-miss dah tuh nembaknya dah. Guys ini adalah angle gue hari ini untuk motret. Memang kita dapet tempatnya di atas. Kemarin ini sih orang stormnya bilang diusahain. Dapet di floor. Tapi ternyata dapet kabar kalau floornya penuh banget. Gak bisa untuk foto. Jadi gue dapetnya di atas. Dan ini not bad sih anglenya. Ini kira-kira adalah sekelilingnya sebenarnya. Kamera TV juga di sini. Dan ya man this is adalah my last Seattle Storm Games. Semoga gue balik ke Indonesia. Karena tanggal 15 gue udah ke LA. 16 nya diterbang ke Indonesia. Untuk siap-siap meliput phone. Ya sebenernya gue pengen banget nonton tanggal 19. Phoenix Mercury datang kesini. Waduh pengen banget nonton idola gue. Skylar Biggins dan juga Diana Toraci. Tapi belum beruntung. Maybe in the playoff. Semoga Gadgetter Club bisa nonton lagi. Bahan hari ini gue udah beruntung banget sih. Bisa dapet tatanya super. Untung salah satu yang justice gue. Dan juga gue barusan dapet selfie juga. Dengan Brianna Stewart. So I'm good man. Tinggal super tinggal dulu. Pasti penasaran sih selfie sama Stewart. But I think it's possible man. Nanti kapan-kapan bisa pasti dapet selfie dengan Stewart. And here we call. The silver one red bar. Let's go. Noelle Lee. Now let's keep back down and run over the door. A 6-4 board from Houston. Number 33 and a 2. A 6-3 board from Houston. Number 33. Sandy. Lucy. A 6-3 board from Tennessee. Number 2. Mercy. City's gotta see everything in Monroeville. expectant air. In Robert pulses damah Jan. Throw an Michael King putin in right. Number 24. Divulog boy. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!